Ini tahun lebih, jadi saya tahu seluk-seluknya itu nanya. Malkan, Ketua RT 06 Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini tengah berseteru dengan Dewi Persik setelah disebut menolak sapi kurban milik pedangrut itu. Saat keduanya dimediasi, Dewi Persik sempat menyebut jika sebagai Ketua RT, Malkan tak mengayomi. Hal itu berbanding terbalik dengan pengakuan Soeharto, salah seorang warga di Lebak Bulus. Dikonfirmasi pada Jumat 30 Juni 2023, Soeharto menyebut selama ini Malkan tidak pernah terlibat masalah apapun dengan warganya. Denia pun sangat mengetahui karakter Ketua RT-nya lantaran sudah mengenal selama puluhan tahun. Ia turut membantah jika Malkan meminta uang 100 juta kepada utusan Dewi Persik agar mau memindahkan sapi kurban. Menurutnya Malkan saat itu mengatakan meskipun diberi uang 100 juta, ia tak akan mau. Alasan dirinya menolak lantaran tak mau mengambil resiko jika terjadi apa-apa kepada anak buahnya. Sementara mediasi yang dilakukan pada Kamis 29 Juni Sore tak membuahkan hasil. Pasalnya keduanya sering tunjuk dan terlibat adu argumen. Di sini Pak? Kalau saya itu ikut semapel itu sudah lama sekali. Tidak pernah ada masalah di sini, tidak perlu. Baik-baik saja. Orang saya bukan pernah lemah betul, bukan setahun dua tahun. Mungkin tahun lebih. Jadi saya tahu sluk-luknya ikutannya, kayak bagaimana. Tidak pernah ada masalah apa-apa di bintungannya. Baik saja. Berarti soal tudingan pemerasan 100 juta itu tidak mungkin ya? Oh, itu salah besar itu. Supirnya saja yang gudeg. Iya. Bilang Pak Rt itu, jangankan 100 juta, 2 juta, 100 juta pun, tidak mau. Kalau mau ambil, ambil sendiri. Kita tidak mau ambil resiko. Kalau ada apa-apa, anak buahnya datang untuk jawab. Tapi Pak, apa, berdasarkan penerangan Bapak selama ini, tidak ada masalah nih Pak Pak Rt ini? Tidak ada masalah, tidak pernah berurusan dengan itu. Tidak pernah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!